Pemirsa kasus Laka Lantas sepanjang 2021 tercatat sebanyak 79 kasus. Mengalami penurunan satu kasus sebandingkan tahun sebelumnya, yakni 80 kasus. Sementara Laka Lantas dominan pada usia produktif di antara 16 tahun hingga usia 40 tahun. Sementara pelanggaran penggunaan jalan raya, mayoritas perempuan dan usia remaja. Satu Lantas Pelores Tarulangun untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas masih jalan di tempat. Dengan perubahan turun satu kasus di tahun 2021. Dari 79 kasus kecelakaan lalu lintas, terdapat 37 kasus kecelakaan mengalami meninggal dunia. Angka ini relatif menurun dari tahun 2020 yang menelan korban jiwa sebanyak 51 kasus. Kasat Lantas Pelores Tarulangun AKP Jalil Sidabutar menjelaskan, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tarulangun mayoritas terjadi pada pengguna kendaraan roda 2. yang dikendarai usia produktif 16 tahun hingga 40 tahun. Laka di tahun 2021 ada sebanyak 79. Kemudian di tahun 2020 ada 80. Ternyata ada penurunan satu kasus laka lantas. Cuma untuk korban yang meninggal dunia terjadi penurunan yang sangat signifikan. Untuk di tahun 2020 yang meninggal dunia ada 51, di tahun 2021 ini 37 orang. Sementara sebanyak 1.435 pengguna kendaraan di jarul lintas dilakukan penilangan sepanjang tahun 2021. Penilangan dilakukan karena tidak mematuhi aturan lalu lintas. Dari hasil penilangan saat lantas menyubang sebesar 71.775.000 rupiah masuk dalam kas negara hasil pelanggaran lalu lintas. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.